Halo teman-teman di kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman cara menghapus data pinjaman online di aplikasi ada kami dan juga aplikasi kredit pintar ya jadi bagi teman-teman sekalian yang pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi ada kami untuk aplikasinya yang ini dan juga aplikasi kredit pintar untuk aplikasinya yang ini ya ketika pinjaman teman-teman ditolak atau tidak disetujui di aplikasi ada kami maupun aplikasi kredit pintar maka kami sarankan buat teman-teman sekalian untuk segera mengajukan permohonan penghapusan data-data pribadi atau data-data penting yang sebelumnya pernah teman-teman masukkan ke dalam aplikasi tersebut ketika mengajukan proses peminjaman untuk data-data penting tersebut antara lain data KTP kita, nomor HP, nomor rekening dan data-data penting lainnya oke langsung saja teman-teman disini kita masuk ke tutorialnya kita masuk ke flystore selanjutnya ke pencarian kita ketikkan aplikasi ada kami ataupun aplikasi kredit pintarnya ya ya jadi disini bakalan kami praktekkan ke aplikasi ada kami nanti bagi teman-teman sekalian pengguna aplikasi kredit pintar teman-teman tinggal ikutin saja step by stepnya untuk caranya sama jadi kita buka aplikasi ada kami seperti ini di flystore tanpa menginstal kita scroll di bagian bawah jadi kita berikan dulu aplikasinya rating tapi untuk masalah rating tidak ada paksaan teman-teman bebas mau memberikan rating bintang 1, 2, sampai 5 yang perlu teman-teman ikutin ini ya kami sudah mempersiapkan sebuah kalimat yang bunyinya itu yang terhormat bapak atau ibu saya yang bernama titik-titik untuk titik-titik ini teman-teman isi nama teman-teman sekalian meminta tolong untuk menghapus data pribadi saya di aplikasi ini dikarenakan pinjaman saya tidak dapat diproses atau ditolak saya tunggu balasan dari bapak ibu terima kasih selanjutnya kita posting teman-teman setelah kita posting dia akan muncul disini langkah selanjutnya tugas kita tinggal menunggu sampai nanti ada respon atau balasan dari pihak aplikasi biasanya mereka itu membalasnya satu harian dan pada intinya mereka bakalan menyetujui permohonan kita maka dari itu semua data-data penting kita bakalan terhapus seluruhnya di dalam aplikasi tersebut oke teman-teman selamat mencoba terima kasih selamat menikmati